Intro Tenang, tenang, tenang Iya, 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 tidak perlu ada kerusuhan di sini Tenang, tenang, tenang Memang gitu ya, kalau ngeliat orang keren Kayaknya, ah, ah, pingin cerit-cerit Gitu, ya gak sih Iya gak sih, oke Untuk yang lagi nonton Jangan ngapa-ngapain dulu Tinggalkan aktivitas Anda Kita ngobrol bareng di sini Ada banyak bintang tamu malam hari ini Jadi duduk manis, siapin cemilan Duduk sama orang yang Anda cintai Gebetan baru Atau lagi musuhan Bikin ini suatu ajang di mana Anda bisa baikan Ya gak, ya, disarasehan, oke Untuk Keluarga muda atau orang tua Orang tua yang punya anak-anak kecil nih Anak-anak masih SD mungkin Ini sekarang Anak-anak lagi siap-siap untuk Ulangan umum ya Ulangan umum berarti Bentar lagi terima rapot Berarti bentar lagi liburan Kalau udah waktunya untuk liburan Ini saya suka bingung Mau ngajak anak kemana Karena kalau sudah punya anak Liburan itu berarti Bukan biaya yang kecil ya Karena kita harus Apa namanya Harus bawa dia ke tempat Yang pasti mereka senang Melakukan semua hal-hal yang mereka suka Jadi kadang-kadang saya suka bingung Aduh ini liburan kemana Jangan yang mahal-mahal Tapi harus berkesan buat anak Gitu loh Hah? Aku kelihatan kayak gadis Mereka duduk disitu Mereka bilang gini Emang Kak Sara udah punya anak? Udah Udah satu lagi nonton Hai Raja Tan, selamat malam Saya senang banget Kedatangan tamu saya yang pertama Malam hari ini Karena dia bisa kasih tips Untuk liburan Dengan low budget Alias tidak banyak meluarkan biaya Oke langsung aja saya panggilkan Fauzi Badila Kamu tuh bisa joget gak sih? Oh Coba Untuk 15 menit pertama gak bisa Gak bisa? Oke Harus pemanasan dulu Harus lama banget ya Kalau harus nunggu dia pemanasan 15 menit Mendingan kita duduk aja deh Fauzi Di mana sih Miss itu? Di sini Hai ya Oke Kapan aja berasa lapar Silahkan ambil coklat di sini ya Aku bikin sendiri coklatnya Oh yang tadi juga? Yang tadi juga Enggak ini yang baru kok baru Ini sama yang tadi? Sama yang mana? Itu Tadi waktu di ruang ganti Saya tawarin martabak Saya bilang bikin sendiri Jago ngibul banget ya Kamu percaya ya? Ada capnya Jadi Ada capnya ya Cuman ya gak apa-apa sih Gak mau berpikiran buruk tadi Eh Fauzi aku tuh pengen ngomongin Kamu kan Sering liburan katanya Dan kebetulan kamu sering liburan Tapi yang tidak memakan Biaya yang terlalu banyak Ceritain dong Gimana sih caranya Low budget holiday Atau vacation Low budget vacation Low budget vacation? Ya harus Kita Pelajarin dulu tempatnya Terus Kalau Harus rada Kalau budget harus rada Ini dia Harus rada Kita harus Rada Rada nekat juga Rada nekat? Iya maksudnya Jangan mikirin yang terlalu Mewah Atau apa gitu Tapi bener gak Kamu ini tiap melakukan Apa namanya Liburan Pergi liburan kemana gitu Kamu selalu pastikan Supaya Tidak mengeluarkan Terlalu banyak uang Jadi bisa dibilang Apa sih gayanya Kayak backpackers gitu Bener gak? Enggak Cuman terkadang Kalau Kayak pernah waktu itu Dapet Di satu daerah Di mana Gue dapet Tempat 300 ribu per bulan Sehari 10 ribu Hah? 300 ribu per bulan Di Indonesia Di mana? Di salah satu area di Bali Tapi bukan di tempat umum Yang deket kota Oke Di daerah yang rada jauh Di pedesaan atau apa? Iya pedesaan Biasanya itu disitu Semalem 300-500 Cuman gue dapet 10 ribu Satu malam Itu kok bisa dapet Kayak gitu Dapetnya dari mana? Online? Research? Atau dari temen? Terkadang emang harus Gerilya dikit sih Gerilya tuh kayak gimana? Grilya Lupain brosur 10 ribu Boleh gak? Lupain brosur-brosur Oke Lupain tuh yang komputer Apa? Berita-berita internet Oke online Cabut jalan Nanya ke tukang ojek Nanya ke orang yang jual makanan Mereka lebih tau Loh Jadi maksudnya Pas pergi liburan Belum prepare Jadi kesana Pertama sih Masih yang waktu itu Pingin normal Cuman disana Kayak Ah bosan Maksudnya ya Kalo buat hotel apa gitu Itu udah biasa lah Oke Gimana caranya nih kali ini Gue keluar dari comfort zone Gue pengen jadi kayak Gue pengen tau jadi Kayak ibaratnya Ngegembel Di daerah yang jauh dari rumah Gitu ya Bisa gak? Ternyata bisa kok Ternyata bisa? Dapet 10 ribu satu hari Oke Pokoknya dalam satu hari Gue cuman ngabisin 40 ribu Bayangin Dalam sehari cuman ngabisin 40 ribu Jadi kamarnya Maksimumnya 50 ribu Itu udah makan apa segala macam Udah makan 3 kali sama kamar Itu cuman di tempat itu aja Atau pernah ke tempat lain di Indonesia Berarti kamu udah keliling ke Hampir banyak hotel di Indonesia Kalo keliling Indonesia sih 6 tahun kerjaan gue traveling Traveling ya Gue total traveling itu 6 tahun Kalo ditotalin Kalo gue lagi kerja sih enak Semuanya bintang 5 Cuman Tapi kalo sendiri Lo lebih nekat Kalo sendiri gue pikir Masih bukannya nekat juga Bukannya goplet juga Cuman Gue udah masuk kebiasaan gitu Diurusin hotel ini Sekali aja Belaga gila dikit deh Ternyata seru ya Gue ngebuang diri gue Dengan uang ngepas Gue gak bawa baju Kalo ibaratnya Kalo gue ganti baju Gak bawa baju Oke Kalo duduk tempat lebih murah Oke Tapi kalo bau Itu bawa badan Itu dia otak Gue gak bisa terima deh Lo selalu Lo cewek Lo mikir yang Oh gue kalo pergi harus dandan ya Oh iya Lo bisa beli baju disana Laku pengeluaran gede dong Kalo malah beli baju Gini Orang kalo jalan-jalan tuh Biasanya Wah bawa 2 tas Bawa ini Bawa itu Oh buat 13 Gue pergi Cuma bawa 1 tas kecil Gue pikir kalo gue butuh baju Gue bisa beli Oh gitu Oh my god Ringkes banget ya Ada baju di supermarket Berapa 15 ribu 20 ribu Beli aja Beli Ya kan ada banyak Underwear Oh my god Maksudnya Enggak tapi berarti Berarti Apa namanya Pengeluaran gak lebih gede ya Gak lebih besar ya Kalo tiap hari beli baju baru Ya namanya liburan wajar Kalo 1 kaos 2-3 hari Emangnya lagi di rumah Nerima tamu Oh my god 1 kaos 2-3 hari Malu si Badila gak nyangka Oke Lo boleh ngejelekin gue Cuman Enggak sih Siapa yang mau nyium lo Kalo lagi jalan-jalan sendiri Oh ini jalannya sendiri Iya gue jalan sendiri Terus lo pikir ada orang yang Mau ngebauin Gitu enggak kan Tapi kan seharian gitu Itu dia otaknya cewek Terlalu yang Ah gue belum pake ini Enggak otak gue tuh cowok banget Enggak Lo cewek Itu makanya lo terlalu ribet Untuk liburan Oh my god Bila tamu ini bilang gue ribet Oh my god Oke gue mau kasih lo Sesuatu yang ribet ya Tunggu sebentar Oke Ini Mana pertanyaannya Iya Ini dia Kamu kan udah Silahkan dipegang bagnya Isinya ada permengkarat Berbagai macam warna Ada hijau Oranya dan lain sebagainya Kamu sudah keliling Indonesia bisa dibilang ya Mungkin gak ke semua tempat Tapi lumayan banyak tempat Selama 6 tahun Kerjaannya Traveling dan lain sebagainya Saya akan kasih beberapa pertanyaan Dalam waktu 1 menit ya Tolong diwaktuin ya 1 menit Kalau tidak bisa jawab satu pertanyaan Kamu harus makan permengkarat Sesuai warna yang aku bilang ya Kasih liat ke penonton Masukin mulut Jangan langsung diikin Sebelum lo nanya Gue cuma mau bilang Gue short memory Bisa jadi gue gak bisa jawab Semua pertanyaan lo Berarti masih makan permengkarat Yang gue suruh ya Tapi jangan dikunyah dulu Ingat ya Di mood-mood aja dulu Kunyahnya nanti Oke Sesuai dengan warna yang aku bilang Kasih liat penonton Masukin mulut Oke Siap ya Kamu short memory Aku short legs No problem Short is good Oke Waktu 1 menit dimulai dari Mas timer Dari sejak SMA Gue takut semua nih orang Kenapa Kenapa kamu takut sama aku Aku kan gak bertaring Oke Siap-siap ya mas ya 1 menit mulai dari sekarang Go Ibu kota Kalimantan Selatan Gak tau dan gak mau tau Makam permengkarat warna pink Satu Ambil Ambil Cepetan Waktunya cuma 1 menit Warna pink Kasih liat Itu oranye Buta warna apa gimana nih Cari dong Cari dong Ayo cepet Waktunya 1 menit Oh my god Aduh aku cariin deh Ya Masukin mulut Masukin mulut mas Mas ini mas ada pertanyaan lagi Ini warna apa nih Pink Pink Masukin mulut Ini bersih Iya Masukin mulut Bersih Gak mau ah Bers Gak mau Oh my god Gak mau Kenapa gak mau Oke alat musik khas Betawi Angklung Angklung khas Betawi Waktunya berapa menit pas Oke 30 menit lagi Oh my god Sebutkan 3 makanan khas Surabaya Oh Surabaya Rujak cingur Oke Nasi pecel Tiga oke Abis gitu ada rawon Oke bagus Udah cukup Udah cukup tiga Terletak di kabupaten Manaka Pulau Bacan Berapa Oh sorry Berarti harus kamu minum permeng karetnya Gak mau Kenapa sih kamu mau makan permeng karet Gak mau Gue maksa sih Ibu kota Kalimantan Selatan Banjarmasin Terletak di kabupaten Manaka Pulau Bacan Halmahera Selatan Berapa harga sendal jepit di Pasar Gak sampai 30 ribu Gak sampai 30 ribu Gak sampai 30 ribu Terakhir beli sendal jepit di Pulau Bali Sekitar kalau yang di tempat yang murah Bisa dibawa 30 ribu 20 Oke bagus Banyak informasi kita dapetin Berarti Kalau traveling Jangan bawa baju banyak-banyak Kalau bisa jangan bawa baju Dan sendal jepit harganya sekitar 20 ribu Kalau bisa mau Beli aja di tempat yang itu Beli aja di situ Ngapain bawa banyak-banyak Iya bener-bener Bener banget Oke nanti kita ngobrol lagi ya Soal traveling ya Jangan kemana-mana ya Mas Yedra Fawzi Badila Jangan kembali dari Sarah Sehan Jangan kembali dari Sarah Sehan Jangan kembali dari Sarah Sehan Bro soal liburan ya sedikit Tadi dapet tips yang menarik banget Dari Fawzi disini Bahwa kalau liburan Biasanya kan cewek-cewek tuh Memang selalu banyak Bawa barang tuh banyak banget Kayak saya juga sebelum punya anak Bawanya banyak banget Sepatu harus matching Sama atasan ini Bawahan ini Pas udah punya anak Baru berasa bahwa Bawanya dikit-dikit aja deh gitu ya Tapi ternyata dia bawanya Lebih dikit lagi Gue pernah ke luar negeri Bawa cuma satu kantong plastik Kantong plastik satu Isinya apa? Sikat gigi? Satu kantong plastik Sama dua kartu Buat bayar-bayar Kartu kredit gitu ya Oh emang? Jadi emang sengaja Masa gue sering pergi Jadi menurut gue Ngapain lo pergi Bawa tas udah banyak Itu bikin badan lo jadi kayak beban Mau kesana baju kotor ini Bawa sesedikit mungkin Sesedikit mungkin Nanti kalau emang dibutuhin Beli Dibutuhin beli Kayak gak ya Ibaratnya yang beli yang murah Buang Jadi gak usah kita bawa Baju kotor kemana-mana Jadi kita liburan cuma Bawa baju kotor Buat apa? Jadi kalau yang pulang Bawanya banyak itu Bawa murah buang Bawa murah buang Iya bener Jadi belinya bukan beli yang gaya Beli yang emang perlu dipakai aja Nah jadi kalau pulang terus Bawa-bawaan banyak itu Maksudnya bawa oleh-oleh Atau bawa cindra apa aja? Gue gak mau ngebiasain Ngasih oleh-oleh? Orang deket gue Ngasih oleh-oleh Karena kalau misalnya Gue sekali ngasih oleh-oleh Seterusnya gue suruh Ngebawain oleh-oleh terus Jadi bawa banyak itu Bawa apa? Yang katanya tadi Bawa barang banyak Itu gue lagi pengen belanja Baru gue misalnya beli Kayak yang hal-hal menarik Yang gue temuin disitu Kayak misalnya gue suka pajangan rumah Oh jadi rumahnya penuh dengan Baru gue beli yang Wah kayu ini Lampu itu Kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan Jadi rumah lo sekarang penuh banget Sama kenang-kenangan yang dari Seluruh Indonesia bisa dibilang gitu gak? Gak seluruh Indonesia Cuman ya masih kayak Barang-barang yang Yang gue suka aja Etnik-etnik gitu lah Etnik-etnik gitu Aku pengen datang ke rumahnya Boleh aku ambil satu gak? Aku juga suka kayak gitu Cuman aku tuh jarang jalan-jalan Karena Aku tuh bingung Kalo jalan-jalan ke Indonesia Kemana aja Pada akhirnya Kembali lagi kebali lagi Padahal kan banyak tempat-tempat bagus ya Banyak-banyak Ada derawan Ada luwuk Ada karimun Karimun aku udah tuh Karimun ya Ada kiluan Banyak banget Dan pantai-pantai cantik-cantik gitu kan ya Banyak Ada yang pantainya bisa keluar Kayak gas gitu Digesek dikit keluar api Oh iya? Abis diving Ikan yang kita tanggap Kita bakar disitu Di atas Ambil daun Taruh di daun Set Oh iya? Keren banget Itu dimana? Coba aku mau kasih lihat Ada map Map of Indonesia Di sebelah mana yang tadi? Ini daerah-daerah sini bagus nih Oh iya oke 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 Daerah-daerah sini bagus nih Daerah mana? Ini Mana aja yang paling bagus Dimana aja? Kasih tau nama tempat-tempatnya Ini pertanyaan gak ada namanya lagi Aku gak hafal Daerah sini bagus Kasih tau namanya dong Tempatnya dimana Ini bagus gak? Ini apa? Tidak sebentar Soalnya dia Ini kamu di pinggir sini Biar keliatan Ini bagus gak? Itu Oh gak tau Paling daerah-daerah sini nih Ini apa nih disini? Ada apa disitu? Namanya? Ya kalo bisa aku bilang bagus Maksudnya aku ke travel agent Kasih tau ini aku mau kesini Aku gak tau Kan aku harus Nama kotanya gitu Apa gitu? Ini Karimun daerah sini Itu Karimun disitu Disini ada pulau-pulau kecil nih Ini disini gak digambar Area-area sini ada titik-titik pulau-pulau kecil Oke itu semua bagus Namanya? Ya semuanya Namanya? Gak mau kasih tau namanya ya Namanya-namanya Ini bintang tonggir Disini daerah sini bagus Namanya apa? Lupa Gue short memory Jadi kalo aku kesitu Aku bilangnya apa? Eh kita Pergi aja bareng gimana? Gue short memory parah Short memory parah asli Kenapa sih short memory Lagi banyak ngafalin script mungkin Sini-sini duduk lagi deh Lagi banyak ngafalin script Emang lagi shooting apa sih sekarang? Mas Fauzi Gak maksudnya Kalo soal nama tempat Gue gak teru inget Karena kalo gue inget semuanya Pusing kepala gue Emang sekarang lagi ngerjain apa? Mungkin lagi banyak script yang dibaca Lagi ngerjain film atau apa? Ada film Ada film? Karakternya? Orang kejiwaan Orang kejiwaan? Ya psychopath Psychopath? Kayak naik turun Naik turun Naik turun gitu Aduh mirip kayak malam ini ya Aku tadi takut Lupa kalau berkaret dia gak mau Galak banget Oke Kita balik lagi ke liburan ya Nanti filmnya kita tunggu ya Balik lagi ke liburan sekarang Ada liburan khayalan Mau kemana? Pengen bawa siapa? Kenapa? No No? 6 tahun gue traveling Gue jenuh liburan Tapi ini khayalan doang? Gue Setiap 10 hari sekali gue pergi dari rumah Jalan-jalan Gue sekarang lipin di rumah aja Jadi gak mau ada liburan khayalan? Liburan khayalan mungkin Karena di rumah cuma pengen kemeja makan Sama siapa gitu ada gak? Gue gak tau Hiburan untuk gue saat ini Paling enak adalah Tidur di rumah seharian Tidur di rumah seharian? Oke deh kebanyakan liburan Baru denger aku orang kebanyakan liburan Dia jenuh liburan Katanya gitu Oke mas Fauzi Thank you banget ya Fauzi makasih banyak ya Sukses buat filmnya Kamu jadi orang psikotik kan disitu Jangan sampai ke bawah ya? Aku takut nanti ketemu kamu Oke jangan kemana-mana masih banyak tamu yang lain Tetap disini sama saya Oke